Suku Osing juga memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Osing. Hingga kini, suku Osing yang tinggal di desa Kemiren masih melestarikan dan menjalankan ritual-ritual turun-temurun seperti tumpeng sewu, tradisi mepe kasur, serta pecel itik. Berbicara mengenai santet, menurut masyarakat Banyuwangi, santet merupakan ilmu pemikat, sedangkan yang berhubungan dengan menyakiti orang lain disebut sebagai sihir. Sisa-sisa kesaktian orang-orang belambangan saat ini masih bisa dilihat dan terkenal dengan tradisi mantra Osing. Mantra menurut mereka adalah doa sakral kesepuan yang mengandung magis dan berkekuatan gaib. Di antara mantra yang sering dipakai adalah sabuk mangir dan jarang goyang. Kedua mantra ini masing-masing memiliki kekuatan magis berlainan. Sabuk mangir merupakan mantra yang ada pada praktiknya digunakan untuk pemikat atau mendapatkan jodoh secara halus. Sedangkan jarang goyang merupakan mantra yang digunakan untuk memikat secara kasar. Biasanya pria atau wanita yang sakit hati pada seseorang akan menggunakan mantra jarang goyang untuk membuat pria atau wanita idamannya berbalik jatuh hati dan memohon-mohon cintanya. Bahkan memilih mati jika tidak mendapatkan yang memiliki aji jarang goyang. Maka itu Pak Pur memiliki pesan tersendiri mengenai mantra-mantra ini. Mungkin untuk cewek-cewek ya kalau memang ditembak sama cowok kalau mau menolak ya pakailah dengan cara yang elegan, yang halus, tidak membuat cowok itu tersinggung. Nah kalau itu tersinggung ya bisa jadi nanti akan jalan goyang berbicara di situ. Terima kasih telah menonton!